Tidak apa-apa, katakan Presiden Gilak, Presiden Sarak, Presiden Kopak, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut, dibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah keatutan, masalah keatasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibah wanggara. Murkanya Presiden Joko Widodo tak lantas membuat Presiden akan melaporkan Setia Novatore ke kepolisian terkait kasus pencatutan namanya dan permintaan saham. Tanya soal hal lain, apa benar informasi yang beredar bahwa Presiden akan melaporkan Ketua DPR ke kepolisian? Kalau itu saya tidak tahu, tanya saja Presiden. Tapi saya kira Presiden sibuk dengan masalah persiapan program tahun depan. Tanya juga soal apakah benar Presiden memerintahkan Kapolri untuk mencari Riza Halid berkait dengan kasus pencatutan nama Presiden? Tanya nanti Kapolri lah, tanya Kapolri. Konfirmasi apa benar Presiden menurut rencana akan melaporkan kasus ini ke Polri? Perkait dengan melaporkan Ketua DPR dalam kasus pencatutan nama ini? Saya belum tahu lah, kalau Pak Presiden mau melaporkan itu belum tahu. Sementara itu, Ketua DPR Setia Novanto melalui pengacaranya Firman Wijaya membantah telah melakukan pencatutan nama Presiden dan melakukan pemufakatan jahat. Hingga kini, publik masih menanti hasil final keputusan Mahkamah Kerumatan Dewan soal dukaan pencatutan nama Presiden dan wakil Presiden yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Tim Liputan Pompas TV Tidak pesimis karena yakin sekali MkD akan mengambil keputusan yang mewakili tulangnya masyarakat. Dan masyarakat sudah cerdas gitu kan. Gampang saja. Yang dibicarakan di tempat-tempat terbuka kan yang bernuan satu jujuran. Yang dibicarakan di tempat-tempat terutup itu kan yang ingin utupi sesuatu. Jadi, itulah yang mesti dibaca oleh masyarakat. Dan saya kira MkD akan mengambil sikap. Untuk memastikan keabsahan rekaman yang dilaporkan Menteri SDM. Hal ini karena pihak Setia Novanto hingga kini masih meragukan keabsahan rekaman dari Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin. Saya ingin proporsional saja. Kalau itu terkait dengan pengujian forensik. Kalau bukti pertama, emak saya sebenarnya terkait tidak saja menyangkut forensik, menyangkut kebenaran isi. Ya, tetapi juga scientific crime investigation-nya terkait dengan motif perekaman itu. Kalau beberapa hal kemarin. Pertama, ya, kita berusaha untuk mendapatkan rekaman yang asli yang di HP-nya Pak Ma'ruf Syamsuddin. Setelah kita dapat dijawab, kita akan minta ke ORI untuk diuji forensik untuk mengetahui orisinalitas. Sementara itu, Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memastikan pengusaha Riza Khalid yang diduga terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden saat ini berada di luar negeri. Menpung HAM juga menegaskan belum akan melakukan penjagaan terhadap Riza sebelum ada permintaan dari kepolisian. Sementara Kejaksaan Agung mengatakan akan memeriksa semua pihak terkait kasus dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Setia Nefanto. Dia tidak tidak di Indonesia. Pertama dulu dia warga negara Indonesia, punya paspor Indonesia, sudah tidak di Indonesia. Itu saja. Itu saja. Ya, beberapa waktu, sudah berapa lewat, 4 hari lewat lebih. Warga negara-negara Indonesia. Kalau paspor Indonesia, pasti warga negara Indonesia. Saudara pihak Direkturat Jenderal Imigrasi memastikan Riza Khalid saat ini berada di luar negeri. Direkturat Jenderal Imigrasi mengaku siap jika diminta untuk bekerjasama menjemput Riza untuk keperluan penyelidikan. Yang perusahaan sudah berada di luar negeri. Informasinya itu? Yang kamu ketahui hanya itu. Informasinya. Jadi belum ada informasinya langsung dari tadi? Belum ada. Pak Dijan sempat tadi bagi punya kata-kata kami kalau beliau sudah ada di luar negeri. Yang terkait? Bagaimana sih Pak? Bukan saya yang siapnya. Kami Imigrasi siap membantu selama itu dalam proses penegakan hukum. Saya berani ditanya wartawan. Apakah kamu mau mencari baris Riza Khalid? Saya bilang, kalau nanti ada permintaan dari MKB atau dari kejaksaan, tentu ya kita akan melakukan pencarian. Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Bukan inisiatif kita. Kita kan gak ada kepentingannya. Karena kalau kita menangani perkaranya ya kita bisa lakukan itu. Setelah siapa? Belum ada permintaan dari MKB atau dari kejaksaan. Beralih ke informasi lainnya saudara, setelah sempat ditunda oleh pemerintah, revisi undang-undang KPK siap untuk diwujudkan. Ini karena rapat paripurna DPR yang akan berlangsung malam nanti.